Selamat malam anak-anak, kita akan belajar pembelajaran adama Kristen Sebelum mulai pembelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa Kita berdoa, Bapak di surga kami datang di hadapan diratmu Mengucap syukur dan banyak limpa terima kasih Karena Tuhan sudah memelihara hidup kami Dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan Kami mulai belajar, Tuhan berikan hikmatmu Dalam langkah Tuhan Yesus, kami berdoa, Bapak di surga kami Amin Nah anak-anak, siapkan buku jamrutan anak-anak Di halaman 36 Tentang aku dan keluargaku Nah, siapkan buku jamrutnya ya anak-anak Anak-anak bisa membaca ayat firman Tuhan di kejadian 21 Ayat 1 sampai kejadian 21 Oke anak-anak Kita sudah berdoa, di dalam keluarga kita perlu rukun Kita perlu bersatu dan bangun Nah, anak-anak ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama menerima keberadaan keluarga Yang kedua, kita harus bersikap sopan dan santung di dalam keluarga kita Nah, anak-anak bagaimana kita mempunyai keluarga yang bahagia? Keluarga yang bahagia adalah keluarga sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah dan tinggal bersama di dalam satu rumah Ya, ada bapak, ada ibu, ada anak-anaknya Oke anak-anak Lanjut, keluarga tinggal di dalam satu rumah Nah, kenapa disebut keluarga inti? Karena terdiri dari, terdiri dari ayah, ibu, dan anak Seperti yang ada pada kamar ini ya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak Nah, kita lanjutkan lagi Nah, semua anggota keluarga mempunyai tugas yang berbeda Ya, di dalam keluarga kita, kita punya tugas masing-masing Nah, apa tugas ayahnya? Tugas ayah adalah bertanggung jawab dalam melangsungkan kehidupan keluarga atau mencari menapukan Yang kedua Ibu adalah asisten dalam mengolah dan mengatur rumah teman-anak Yang ketiga adalah anak Nah, sebagai bagian dalam keluarga yang mempunyai kemajiban Ya, ini kemajiban anak Untuk menghormati, menaati, serta membantu pekerjaan di dalam keluarga Mencari kita apa? Ya, bisa membantu ibu membersihkan tempat tidur Mendereskan mainan yang sudah anak-anak main Ya, seperti itu ya Itu bagian dari membantu pekerjaan Menyusahkan orang tua terus Oke anak-anak, kita lanjut lagi Nah, lanjut Tugas selain seorang bapak Kita lihat Bapak mana tugas seorang bapak Nah, ya Dia bisa menjadi teman bermain Nah, ya Bisa menjadi teman bermain yang nyaman bagi anak-anak Nah, bisa juga menjadi seorang guru Ya, membagikan pengalaman Memelihara rasa keringin tanpa anak, ya Bisa juga Mengenali dunia anak Dan membantu anak Menjadi diri sendiri Dan yang keempat adalah Menjadi partner atau teman-teman sekerja Ya, berharap Bahwa ibu Ayah adalah partner bagi ibu Untuk mengurus anak-anak Jadi, ayah dan ibu Harus punya tugas Untuk mengurus anak-anaknya Ya, anak-anak ya Ingat tadi Anak-anak juga harus jadi contoh Contoh dalam alkitab Kitab yang kita harus belajar Adalah Nah, contoh Abraham Bapak Abraham adalah bapak segala bangsa Nah, di dalam keluarganya Abraham dan Sarah Mempunyai seorang anak yang bernama Isak Ya, anak-anak ya Mempunyai bernama Isak Ya, contoh lain adalah Kita bisa lihat Mereka mengurus Isak dengan baik Sehingga Isak menjadi anak yang takut akan Tuhan Kita bisa lihat lagi Contoh lain Amran dan Yokebet Amran dan Yokebet Dan punya anak yang bernama siapa? Musa Ya, Musa Ingat, orang tua Musa adalah Amran dan Yokebet Nah Amran dan Yokebet ini Pernah bayi Musa Terancam dan terbunuh Anak-anak pasti pernah menonton video Bagaimana Musa Diambil oleh Tiraun Ya Diambil oleh Tiraun Maka Orang tuanya Bayi Musa Dimasukkan ke dalam keranjang Dan dihanyutkan di sungai Nil Agar Musa Selamat Kan Akhirnya Musa Ditemukan oleh Putri Tiraun Dan diberikan nama Musa Musa artinya Diangkat Dari Airnya Kembali ini Ya, anak-anak pasti pernah menonton video cerita Musa Nah Nah, anak-anak kita juga bisa melihat Teluk Hana Dan Hana Punya seorang anak yang pertama siapa, Nana? Nama Samuel Samuel artinya Tangan Allah Ya Seorang anak bernama Samuel Tangan Allah Ibu Hana Menyerahkan Samuel kepada Imam Eli Dibaik Allah Di kota Silo Agar Samuel menjadi Pelayan Tuhan Ibu Hana Tetap mengasihi Samuel Dengan membuat Baju Evo Setiap tahun Baju Evo Itu adalah Baju seorang Imam Ya Jadi kita bisa melihat Contoh-contoh Keluarga Yang mengajarkan Anak-anak punya Menjadi anak-anak Yang takut Akan Tuhan Ya Kita juga bisa Mengambil contoh-contoh Kitab Dan kita praktekkan Dalam kehidupan kita Nah Anak-anak Jadi Miss Yui dapat Simpulkan Bahwa Tuhan Menghendaki Agar Setiap keluarga Kita itu Hidupnya rukum Sehingga Tercipta Kedamaian Dan kesejahteraan Ya Jangan lagi Kita berantem Berantem sama kakak Kita harus Saling mengasihi Ya Satu sama lain Oke anak-anak Sampai disini Pembelajaran kita Kita Menghadap Tuhan Di dalam Terima kasih Bapak di surga Kami boleh belajar Tentang bagaimana Kami saling Menghargai dalam keluarga Mari Tuhan Mampukan kami Untuk melakukan Menjadi Keluarga Saling Ngetahat Saling Menghargai Satu sama lain Seperti kami Seperti kami Menghargai Yang Tuhan Ajarkan kepada kami Dan Mampukan kami Untuk melakukan Tuhan Ini doa kami Tuhan di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Terima kasih